Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate, kembali aku ingatkan ini hanya prediksi, just take it easy, oke? So, anyway, buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal, taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? So, let's have a look, dear, apa pesannya buat kalian di video kali ini, oke? So, sebentar, aku pakai oracle-nya dulu ya, let me shovel the cards Oke, aku dapat define timing, oke? Serendipity's event, oke? So, disini bersabar buat kamu yang mungkin memanifestasikan sesuatu hal nih, mungkin terhubung karir, terhubung finansial, atau mungkin terhubung percintaan, sabar nanti akan terjadi di waktu yang memang tepat buat kamu, oke? Define timing, waktu yang perfect, waktu yang sempurna, tapi akan ada kejutan spesial yang akan datang ke kehidupan kamu dalam waktu dekat, oke? Let's see lagi mungkin ada kartu-kartu yang lain Oke, again, unexpected connection, semungkin kamu dealing dengan seseorang yang beda ras, kultur, budaya, personality, bahasa, beda negara, beda bahasa, atau anything, my love leader, atau memang sangat berbeda dengan kamu, walaupun mungkin misalnya kalian satu, misalnya kayak sama-sama lah, oke? Sama-sama ras, atau apa, tapi mungkin ada perbedaan dari karakter, atau mungkin kalian disini ada opposite attract, ya? Ada kayak beda gitu loh, kamu dan dia, mungkin in dan yang juga bisa disitu, oke? Atau mungkin kamu memang sangat berbeda jauh, tapi kalian ada koneksi spiritual, Jadi, kalau dari aku sih, dari perspektif aku tidak ada yang kebetulan, oke? Pasti ada pesan nih, apa yang mungkin kalau kamu terhubung dengan seseorang, seperti itu Oke, kemudian ada fearless love, oke? Wow, aku lihat disini ada yang akan berjuang buat kamu, ada yang akan berjuang untuk cinta kamu, ada yang datang untuk mempertahankan kamu, ada yang datang untuk bersanding bersama dengan kamu, ada yang datang disitu, oke, my dear? But let's see lagi, oke? Disini aku dapat forgiveness, ya? Mungkin sekarang coba untuk berdamai, Allow healing water to wash away the pain of the past. Jadi, apapun luka-luka di masa lalu, ya, healing water, kayak mungkin air penyembuh, ya? Dalam artian penyembuh disini, aku rasa sih kepada emosional. Tadi, aku bilang untuk kayak berdamai dengan situasi, memaafkan diri kamu, berfokus disitu, my dear, oke? Aku lihat ada, oke? Seiring kamu membuka awal baru, seiring kamu berdamai, ya, wash away, kayak membuang jauh-jauh luka atau trauma atau hal-hal yang men-trigger kamu disini, oke? Dan lebih menerapkan batasan, apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau disitu, oke? Mungkin kamu akan dealing dengan seseorang, bahasa kasihnya sentuhan fisik, atau mungkin kamu disini bahasa kasihnya sentuhan fisik, oke? But, absolutely, kalau aku melihat disini, kamu dan seseorang ada koneksi yang luar biasa, kalian memang sosok yang jauh berbeda, tapi kayak ada ikatan yang luar biasa. Mungkin seiring kamu bangkit dari masa lalu, seiring kamu move on, seiring kamu berdamai, memaafkan diri kamu, ada yang akan benar-benar berjuang buat kamu, oke? Jadi, kalau aku bilang sih, sebenarnya, kalau kita ingin melihat keseriusan seseorang itu, dia berjuang. Ya, ada action, ada tindakan disitu, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi emang kayak proven, kayak ada bukti disitu, seperti itu, ada tindakan, ada yang terlihat disitu, oke? Responsibilities, oke? Mungkin sekarang kamu harus berfokus dulu, ada tanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Ya, atau mungkin disini seseorang, aku lihat kamu akan dealing dengan seseorang, memang bertanggung jawab penuh, seseorang, mungkin disini kayak dengan mental, atau sesuatu provider disini, oke? Seseorang yang akan berjuang buat kamu, especially, mungkin saat ini kamu fokuskan dulu dengan karir kamu, kehidupan kamu, tapi ada yang akan datang, oke? No need to worry, dear. Atau mungkin saat ini kamu belum dipertemukan, atau dipersatukan, mungkin banyak kalian juga LDR. Jadi, mungkin memang harus bersabar, berfokus disini. Apapun yang buat kamu, akan selalu balik buat kamu, oke? Tapi kalau itu bukan buat kamu, tapi kamu paksakan, ya nggak akan pernah berhasil, oke? Memang energi masa depan bisa berubah, tapi at least setidaknya kalau kamu berusaha, sudah berjuang, dan memang tidak menemui jalan, ya udah mungkin memang bukan dia. Tapi kalau memang itu buat kamu, pasti akan balik buat kamu. Oke, real feelings. Kamu akan dipersatukan, akan dipertemukan dengan seseorang. Kalian itu kayak equal. Equal give and take. Sama disitu. Mutual love. Bukan cuma give doang, bukan cuma take doang, ya. Jadi, especially kalau aku bilang disini, seseorang akan menghargai kamu, respect sama kamu, oke? Like mungkin seseorang six-pack, atau mungkin seseorang berotak disini. Oh my God, sexy. Sexy sensual disitu, oke? Ya, jadi kalau aku bilang disini, dir, kamu akan dipertemukan, oke? No need to worry. Tidak perlu khawatir. Ada yang akan benar-benar berjuang buat kamu. Ada yang akan mempertahankan kamu disitu, oke? So time apart. So mungkin sekarang, karena memang seseorang mungkin ada LDR, atau mungkin seseorang ada fokus di pekerjaan, tanggung jawab, ya. Karena disini, romance interrupted. Duties come first. Ada tanggung jawab. Ada kerjaan dulu. Time of separation. Jadi mungkin disini, look at this. Like ada pilot disini, captain pilot disini. Dan especially ada kayak pesawat disini. So kalau aku bilang, mungkin kamu di-link dengan LDR, tapi aku lihat kamu akan dipersatukan disitu, oke? So, ya. But let's see disini. Affirmasikan aja, dear. Oke, lasting love, oke? This is your true love. Mungkin video ini bisa mengkonfirmasi, oke, ini pasangan hidup kamu. Inilah cinta sejati kamu. Tapi PR-nya adalah, memaafkan, berdamai, fokus kepada diri kamu. Ya. Dan aku lihat disini kayak, fokuskan di karir finansial kamu, goals kamu, ada pasangan hidup yang akan datang kepada kamu. Buka hati, oke? Berikan kesempatan. Disini, again, sosok yang berbeda. Ada opposite attract. Kemudian, walk romance place. Ya, oke, mungkin seseorang bisa kapten. But let's look at this. Kayak kapten, police, ya, kapten. Oke, atau mungkin disini seseorang yang akan seperti mentor, atau guru, atau mungkin kamu satu pekerjaan, atau ke depan kalian akan buka bisnis bareng, usaha bareng. Disitu kalian akan saling mendukung, saling sayang, saling mencintai. Oke? Apa ya? Karena aku rasa kamu adalah sesuatu yang paling berharga di hidupnya. So, especially again, gampang kok kalau kita mau melihat seseorang itu, perasaannya, ya, dia benar-benar mau mempertahankan kita, apa enggak. Tapi kalau dia memang mau memutuskan hubungan, ya, kembali kepada dia. Ya, seperti itu. Jadi, kalau aku bilang, fokuskan di diri kamu. Yang mau sama kamu, itu akan memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu. And it's coming. Ini true love kamu, cinta sejatinya kamu forever young. Forever One. Aku keingat lagunya. As an SD, Girls' Generation. This itu Forever One. Oke? Ya, forever young. This one, oke? Like, mungkin seseorang awet muda di sini, ya, let go of the past. Oke? Buka hati. Buka awal baru, ya. Clear energy to allow more love into your life. Jadi, clear. Clear. Lepaskan. Berdamai di sini. Push away the pain. Ya, berdamai. Maafkan. Pasangan hidup kamu hadir kok, dear. Oke? Pasangan hidup kamu hadir. Seseorang terbaik itu hadir buat kamu, yang akan benar-benar berjuang buat kamu. Oke? So, no need to worry. Di sini, fokuskan di diri kamu, ada yang akan datang untuk memperjuangkan cinta kamu. Ya. Seseorang akan datang, benar-benar memperjuangkan cintanya kamu. Like the Queen of Pentacles. Oke? Taurus, Virgo, Capricorn. Ini salad. Mungkin kamu suka makan salad, ya. Tapi aku lihat, ada yang benar-benar berjuang. Ya. Sesok yang loyal. Sesok yang mapan. Atau mungkin kamu di sini stabilkan emosional kamu, berdamai. Pasangan hidup kamu hadir. Oke? So, no need to worry. Oke, the Seven of Pentacles. Sabar. Oke, mungkin sekarang saatnya fokus introspeksi diri, perbaiki diri, upgrade diri kamu, upgrade skill dan talenta kamu, meningkatkan kualitas diri, be a high quality man or woman, dan nanti pasangan yang setara, satu frekuensi, satu vibrasi akan datang kepada kamu di situ. Oke? So, yes. Like, just take care of you, my lovely dear. Oke? Kemudian di sini aku dapat the debt. Yeah. What past is past. Oke, look at this. Let go of the past. Let go of the past. Mana kamu? Oke. Yeah. What past is past. Berdamai, memaafkan, dan kartu debt. Like, ya. Oke? Karena kalau dalam, ini terhadap BCG-nya apa Jepang, ya. Jadi, kalau untuk mempersembahkan makanan untuk, kayak, seseorang yang sudah meninggal, misalnya itu bisa jadikan dalam sebuah mangkok, terus diisi nasi, dan dengan sumpit dua ditusuk di atas, ya. Ya, itu kayak apa ya, upacara ritual, altar, apa gitu loh, dear. Oke? So, mungkin kalian juga ada yang lebih paham, misalnya, kalau tinggal di Cina atau di Jepang, mungkin, ya, something like that. Kemudian aku dapat the nine of pentacles. Ada yang bakal datang. Tacos, Meksiko, mungkin seseorang bisa bahasa Spanyol, mungkin kamu tinggal di Spanyol, but, ya, it's something like, mungkin seseorang bahasnya beda, kepercayaannya beda, atau mungkin memang ada perbedaan ras, kultur, budaya, just any, but, ada yang datang untuk menawarkan, ada yang datang untuk berjuang, mungkin ada perbedaan usia, mungkin dia jauh lebih muda, atau jauh lebih tua, but, ada yang ada yang datang, just any, oke? Ada perayaan bahagia itu, hadir mungkin dalam tiga bulan ke depan, ya, kan, yang berlalu, biarlah berlalu, oke? Yang udah jelek nih, Five of Pentacles, yang udah busuk nih, kayaknya buang aja, ada kebahagiaan menanti kamu, ada perayaan, mungkin di spring season, ya, again, Maret 3, 3, 3, ya, especially disini aku lihat ada perayaan, oke? Ada yang datang, ada yang bener-bener datang, memperjuangkan kamu dan cinta kamu, oke? So, itu dia mungkin pesannya, my lovely dear, again, like, Taurus Virgo Capricorn, ya, aku dapet a lot of this ini, memang butuh waktu ya, karena Pentacles ini energinya lama nih, kayak seafood, kayak turtle, kayak kura-kura, tapi percayalah, oke? Ada perayaan, ini sering cocktail, mungkin seseorang suka makan seafood, atau, ada perayaan, bahagia kamu yang akan hadir di spring mendatang, atau mungkin dalam 3 bulan, 3, 3, 3 mungkin energi long distance, ya, tapi, apa ya, seseorang yang akan memperjuangkan kamu, dan menjadi pasangan hidupnya kamu, your romance is stable and ready to go the distance, oke? I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, my lovely dear, see you again on the next reading, thank you, and have a nice, bye, thank you. terima kasih, my selamat menikmati, bye-bye, 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 Terima kasih.